misalnya Zahid itu kafir ini fatwa saya resmi mengutip semua madhab ahli sunnah seluruh dunia Zahid itu kafir zaman kafir itu biasa demenan biasa muka muka demenan ya kawin buji unik terus dia datang ke saya bilang Gus Ba' saya ini mau mu'min kok terus saya ngomong gini misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini ya sudahlah kamu mandi dulu itu semua fukoha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad saya yang kiainya itu menjadi murtad karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seberapa jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah apalagi nak tak jangan ngetes pokoknya tak jangan makan pizza itu kan berarti saya memberi waktu dia satu jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mu'min gara-gara aku akan engkek dia tidak menjadi mu'min berarti saya ikut mengepokkan dia menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga jadi keliru kalau saya ingin mengatakan islam saya ingin mengatakan islam saya ingin mengatakan islam saya ingin mengatakan islam langsung saya jadat saat itu juga masuk ketemuan terminal saat itu juga nah setelah itu gak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu ini majid disakseni kiai-kiai misalnya mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam itu boleh terus terkenal padahal islamnya ketemu konjol kernet zaman kiai-kiai mainketan yang majid iku wang masuk islamnya sederung iku paham gak? kalau di konjol kerja mau konjol terus ada interaksi itu hebatnya ulama dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga kenapa? mengatakan adus berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi kalau ada orang kafir masuk islam harus disadatkan fauran fauran saat itu juga ini wang salah kafra kalau ada orang kafir tahlilan siara kubur kenapa? ras tujuh itu bebas tapi ada orang kafir itu gak mungkin benar ada orang kafir wang lafad wang kafir jadi orang kafir jadi orang kafir jadi orang kafir dia cocok komentarnya nganggur atau apa pokoknya kafir mesti salah mesti salah ketemu pengiran mesti salah kenapa kamu mesti salah nak komentari kafir atau sirik? mereka lafad ini tidak ada orang kafir wang maksudnya lafad yang sama tidak ada orang mu'min? kafir wang nalar wang raso itu pentingnya tidak paham tapi itu ada orang didukung sampai fatwa itu yang penting mungkin bingung ngadepi orang fasek bingung ngadepi orang goblok bingung dari sidi nali aku dari khalifah susah untuk masjur di sidi nali masjur di sidi nali di sidi nali di sidi nali jahilun mutanasikun wa'alimun mutahatikun wang bodoh tapi ahli ibadah yang alim fahek wang bodoh ahli ibadah itu paling rusak orang yang benar karismatik yang benar yang goblok tidak tidak menarik sholat sunat di lakuk di lakuk di ngomongan hati-hati jajal tako ini hukum jadi masjur itu rote kalau anggimu menang pasti sidi merosak bahwa jajal tako wangmalim cara ngomong disolusi diterima wangmalim di sana tapi itu solusi nilai di nilai nilai di komentar nanti yang cocok nanti Webb nie mengajari Mehmet iegahur nanti SHiyus 許kankah Allah, mbak, wiritan kok? nrokok, nrokok, zaman akhir rusak orang ada nabi mari wiritan zaman akhir rusak wiritan, subhanallah wiritan kok zaman akhir rusak nrokok, warna sopun tapi ini soleh orang bawa bercaya, soleh bawa bercaya orang dunung orang apa? terus dinagam, fasadun, kabirun, alimun mutah hatiku tapi waak barumin hujahilun mutah hatiku rusak-rusak itu hanya mengalim tapi lebih rusak orang bodoh tapi ahli ibadah karena kita bodoh ibadah menjadi banter-banter perkara ini kok karismatik, kalau karismatik fatwam tidak, tidak itu biasa wajah sholat kobliyah, kobliyah tak ya kobliyah, orang-orang kobliyah itu patang rokaat, buat dia itu bener, kita bodoh terus karismatik, ngomongan hati-hati aduk berawakan, ben ketorok lirumu kok malah hati-hati karena hati-hati malah gak keliru gak gak ketorok nah pas liru urusan aku makanya khabibzian bin semid ketika mengarang alman Haji Sawi gak ada cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji wakia ini diterang jenis zino itu orang lanang bersetubu orang yang orang buju ini aku mau rapi mereka mau ngromat akhirnya aku khimar wedo dengan pelampiasan sege bareng takoi, aku mau lakukan itu kan boten zino ini kan boten wanita maksudnya ini kan gak manusia padahal tarifnya zino itu berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya, ini kan tidak tidak manusia imar kan tidak manusia sangking bodoh tapi ahli ibadah mulanya dari Habib Abdul Al-Hadda itu mengarang nasi di dunia itu akhirnya wabil jumlah faljah lu roksu syurur kuliah wa roksul balaya fit dunia wal akhir elek elek maksiatu sitok ya ku bodoh elek elek maksiatu dari belia itu bodoh utang lu gak apa-apa bbkb kesitar apa-apa kok sementing gak bodoh lu berkona bodoh ke mati mau utang terus gak kreatif hati hati-hati zaman sokhabat itu sepakat wong kafir pitung pulau tahun walang pulau tahun agar ngelafat ilahi ilawah ya berarti mu'min terus nais mu'min dijamin yukhfar lahum makut sahab mulanya dari sokhabat makaul hukum fi arja ayatin fil qur'an corokowe ayat paling memberi pengharapan ayat topo mereka menjawab kulillah dina kafaru iyan tahu yukhfar lahum makut salah wong kafir singelafat ilahi ilawah yukhfar lahum makut sahab lasa iki kowe mu'min bedina sholat nak sholat ya asyadu Allah ilah ilah nak sholat yang berhubung yukhfar yang berhubung yukhfar malah kondang tapi muridnya mulai mirip menggerak wajib menggunakan terus wajib malah repot nggerak terus wajib wajib terus wajib kekakak malah lorok itu penting kalau ngaturno mulanya imam suyuti ini kita ulama ahli sunnah zaman disi nafsiri khasanahku la ilah ilah nafsiri sayi ahni kusiri orang kok khasanahku semua kebaikan wotan karena semua kebaikan tanpa la ilah ilah tidak di tidak diterima dihiling-hiling zaman kudu yakin enul yakin nak nabi singgawa aturan angger wong lafadna la ilah ilah mesti menjadi mu'min itu aturan yang dibikin nabi sebab itu apapun kecewa kita ambil uang yang misalnya tahlilan kayak racocok ini racocok ini racocok racocok tapi juga kebanyakan di daerah ni sirik atau kafir pilih-pilih yang lafadna kalimat yang ada di uang liah itu mau ya soal racocok nggak apa-apa saling kritik nggak apa-apa bagus ya kalau Imam Buzali jika sugang buat udang tahlilan ya mesti gelem mereka mau ulang santri ini tahlilan juga mustofa tapi karena gelemnya mereka harus menentang kalau mau ulang kondok mulang asbah wabudan sakit akhirnya ya mungkin cuma alasannya mulang kalau ada naruhan di udang di udang mati di udang mesti pisang mereka hak kuljar biasanya anggar malam pertama ini pisang terakhir terakhir atau pertama ya butuh ya di udang di udang di udang di udang di udang ini terus di udang mandi aku itu nggak rasu maksudnya mereka agar kesuai, mereka masih bosan mereka tidak bosan tidak? mereka tidak bosan, mungkin ada yang disalahkan atau mudahnya yang kesuai tapi aku nyalahkan mudahnya tetap mereka apa? kemungkinannya kan dua yang tidak berhati-hati sehingga rakuat suwi atau mudahnya kesuai suaranya yang berhati sehingga mereka bosan ya mudahnya bisa gaya sama cemang caraku kemungkinan terbesar salahnya kesuai mereka berhati-hati Mu'ad bin Jabal mengimami suwi terus orang tukang ngangon itu lapor nabi mesti ini kan kemungkinannya dua yang ngangon ini salah yang dijak sholat suwi tidak berhati-hati padahal tidak jago kan? suwi tapi nyatanya nabi tidak ada Mu'ad tidak ada sholat di suwi-suwi sehingga orang-orang kok tidak nyalahnya? yang tukang ngangon itu? berarti tahlil suwi orang bosan yang salah mudahnya ada kiasnya tapi kaya janut aku paham ini kira kula orang yang merah perbandingan hukum orang-orang suwi-suwi orang gak bosan sama kalimat dan aku yang hadir misalnya kue orang alim terus hadir nangis ya kue hadir lah orang ngomong ngomong rapati paham kan rapati hadir karena dikira kula orang disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masya Allah suwi apa menenak pengumumannya ini ada atakos sama dia baca lah ilah lah bang sepuluh ewu wala malah dikerawak tidak jagungnya bro yang anaknya mau nangis bapaknya yang mati yang mau ngelio? yang ada diurusan? kaya ini nangis untuk order kaya ini nangis untuk order kaya ini tapi isen api rasa semangat dikira wong aja apapun tak ngomongin aku aku tidak ada tenangan ke protes tenangan aku khawatir ibu ibu mereka mudahnya api mudah aku itu cepet berus mending jenang rawa pimpin dari 10 bar pikiranku tak ngomong ibu saya ngerela kafir di 10 tahun ibu saya berkenali kamu ngereli mati semua urusan ini mudahnya sudah berhukum minta bahwa ini berkirukan minta bahwa berkirak kaya ini minta bahwa masalah hukum kemisibah jelas referensinya yang s overnight Mesti setuju Masalah Alim harus disetuju Masalah Alim Jadi konsensus ulama Mula sokhabat ilah yawmil Kiamahmangka lalai ilaha ilawa Senajan tamarra tanwa gida Soral kafir musliman Soral kafir musliman Yukfarlahumma kot Salaf Maka nanti rokok seribu tahun tetap Ditakna pengairan Suarku bergokola lelah jadi aku yakin kalau di mana mereka tidak akan berani saya tenang ini masyur ada orang ketemu pengeran saya salah dokumen maddul basur sepanjang dia melihat itu ada bendelan bendelan jumlah kesalahan dia semaddul basur jadi ada dokumen dikepak pengeran dikepak pengeran dokumen kesalahan pokoknya berkasi seperti itu maddul basur sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan habis dia pas dia putus asa kata Allah tenang kamu masih punya kebaikan satu itu saya tahu secara ikhlas itu tak tompok semua malekat dihudang malekat timbang semua kesalahan dia timbang gak kok kafatil mizan leleluah gak kok sito jumpat menang leleluah jari pengiraan kwe wani lafat ku di kalah nobe salah wah antun gusti mosoknya lafati jenengan wah melani kulon tuh menang mau jementeng akhirat aku sedih ilmu nih malekat tak tandang kwe wani aku tahu dari kur'an lafat nilai ilmu kalau salahku warani setan setan pasti melayu jawab gak mungkin kalau lafat nilai ilmu kemudian malekat berani mengalahkan kalimat disebut alhamdulillah mil'al mizan makanya nabi nanti ngerti kan subhanallah ku mesti tamla ulmizan wa tamla umwa binas sama iwal arat orang yang lafat nilai subhanallah mesti tiba-tiba nilai lani suwa ngebeki langit di bumi logikanya gampang gak mungkin malekat berani mengalahkan lafat nilai subhanallah soal kesalahan yang banyak ini kan provokasi setan setan dewa pasti melayu malekat orang rawani menang kesalahan nah malekat nilai menang kesalahan berdekarung ini jahit itu salah berani salah mustafa bener malekat tako mesti jawabannya bener jadi malekat tawaranya malekat 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 tako malekat tako malekat tako malekat tako malekat tako mesti malekatnya jawab ugul Allah terus dawe kaji nabi idlah yaskulu ma'awwohi syai'un karena gak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah sebab itu kemusrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilahilallah karena gak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu orang sampean kudu yakin dan lu yakin tapi udah jadi fasik tak faham aja tadi orang bariknya fasik kayak sementing lah itu jadi fasik ini juga orang senang koran terus udah di fasik makanya orang senang koran kudu yakin waj'al huli hujjata ya rabbal alamin Allah waj'alil qurana hujjatan nana wala taj'al hujjatan alayna karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmai orang sama kita jangan sampe mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilah la ilah waj'al jadi semua ilmu itu kan potensinya hujatan nana menguntungkan kita atau hujatan alayna supaya jadi wang alim ya potensinya manfaati wang mulang jadi potensinya jadi alin rokok kayak rojo sama didang diding ngongkong wang nak ragilem di pasut no kuala semua atur ngatur wang alur ngidul ngorang wani guru kuara ngono terus kegiatan wang alim tafir on ribet tapi nanti wang alim ikhlas tenan semuanya berlambar berusaha ini berlambar mula ya tugas mengenai kongkong bujumu nara mula ya wedi itu semua ada rosa hanya ikhlas tapi dilatih ikhlas itu ya anggel ngani dari Sofiana Sauri ngapain ikhlas mulang terus beri ku lali nah iso juga kenal muridem Sofiana Sauri ku wang si ngomoh kenal jeneng nguridem kenal jeneng nguridem kenal jeneng nguridem aku nak kenal ku marik kepikiran ngongkong tapi nak mulang baru mulai pak ustad ku lo jeneng ngiki lali den mulanya tau ini ku kelaparan kelaparan raih somangan ini ku moro ratan jaluk duwe uang aku tau ngaji ku lo sinten yang berkisi buat nanti ngaji jeneng ngang aku jenuh lo ngaku aku kuatir ku imbalan ini ku ngaji aku nanti ku sangking wiki ini si tu sefiana Sauri suatu saat dene keceplung sumur nanti keceplung sumur nanti keceplung sumur tapi ya ulama katanya diwileno pangeran jok tulung uang ngurang aku ngurang ini ngurang ini ngurang tau ngaji aku nanti aku ngurang nanti ngaji dene soalnya si orang muridese minta gue ngurang beduwi ngurang kuduku keceplung ngurang tau ngaji ngurang kuduku ngurang kuduku aku ngurang kuduku ngurang kuduku ngurang kuduku terus ditulung jadi uang juga ikhlas aku ngantinya aku jenis kiais ngerasa kenal sampe ini ku muter ini ku muter tapi aku kenal dia aku kenal dari pelupa akhirnya termaksa kenal kuduku muter mereka terjawab dengan imam syafi'i aku ngurang kuduku mesti orang yang kenal kalau aku kecewa aku bisa nuntut orang yang kenal aku bisa nuntut orang yang kenal kalau aku jadi guru rawan kecewa caranya juga kenal aku khawatir nuntut caranya juga kenal mereka awal nuntut mereka kenal tapi orang yang melakukan kecewa nuntut tapi murid yang kenal harus ada organisasi kadang ada kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam tidak haram itu halal tidak halal itu jadi kegiatan akhirnya seperti ini menengah terserah pengirahan tapi banyak ulama yang juga keikhlasan sampai ke dosintan yang kedua Uwes Al-Korni itu masyur Uwes Al-Korni itu kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling Afdal saat itu kan Uwes Al-Korni itu khadis suha Afdalul kurun Uwes Al-Korni itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi Ya Umar suatu saat diantara umatku ada orang yang doanya mustajab dia namanya Uwes Al-Korni dia orang Koran dia punya ibu dia tidak haji karena ngerumat ibunya nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah alamatnya apa dia punya baros punya penyakit begini-gini yang dihilangkan Allah kecuali mau diadirham kecuali satu keping mata uang terus pokoknya dikasih alamat terus akhirnya Ws Al-Korni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji jadi Uwang tidak berpikir walaupun Ws Al-Korni walaupun fikirlah ini kenapa? fikirlah ini kenapa? kaca orang kok fikirlah terus benar-benar fikirlah maksudnya ya Jumatan saja tidak fikirlah dan kajinya yang fikirlah tapi masalahnya yang sudah berkaji ya Jumatan jadi itu tetap kalah pirang poin dan ini tidak mau menang maksudnya rasa Jumatan kaji itu Jumatan ya repot walhasil terus Ws Al-Korni itu Jari Umar kamu sering kesini kita saling berdoa Ws Al-Korni tidak mau kalau saya sering ketemu anda saya pasti mudah nah kagian bahasa bahasa sudah ini pertemuan kita terakhir dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu anda saya tetap mendoakan anda memang itu resiko resiko kenal itu mesti bahasa bahasa itu itu ulama-ulama dulu kalau sekarang kita harus mengatakan dan semacam-macam tapi gede ulama itu jadi besar saya tidak mengkritik ulama kalau saya mengkritik ulama saya tidak rapi kalau tidak mengkritik ulama itu saya mengkritik ulama itu saya mengkritik ulama itu saling mengkritik ulama itu tidak sama dan saya mengkritik ulama itu dengan istilah misalnya saya tidak berdayi ini yang sensitif yang urusan selingkuh ada orang zina Zaid zina sama Sri misalnya sebelum nikah sudah kumpul kebu terus kemudian Sri itu hamil Kalau menurut Anda itu Zaid Rabi dengan Sri sebelum Hamilnya lahir itu boleh apa Anda Tidak kalau ada disini Kalau pacaran kecelakaan hamil itu Dikawinkan apa Anda Dikawinkan dengan ada disini Setuju mas Setuju hamilnya atau setuju kawinnya Oh dikawinkan Setuju Dikawinkan Itu alasannya masuk akal Nah Dikawinkan itu harus sama yang Menghamili atau orang lain Menghamili itu dikawinkan Kalau yang menghamili Boleh tidak dikawin orang lain yang tidak menghamili Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Yakin Lagi saya bingung Semua ulama itu berpendapat boleh Karena orang yang hamil Tanpa nekah sohe itu Tidak punya idah Idah itu kalau ada nekah sohe Kalau ada nekah sohe Maka Maka idah Nah Dengan dia kawin Itu artinya Anda Menjadikan dia yang punya tradisi sek bebas Menjadi seknya Saran Karena Nekah Nah Kalau alasannya halal itu Karena supaya tidak zina Supaya nekah Dinekahi yang menghamili Atau Anda itu Sama Sama Boleh Karena supaya cepat Cepat halal Sama itu juga ulama Fatwanya gitu Kalau Anda menghalangi Nekahnya dia Berarti Anda membiarkan dia Dalam Perkempulan Perkawinan Ke Loh Loh Nanti ngalami Sebagai Misalnya begini Ada wali murid Wali ya Walinya Nekah Soan saya Saya ini punya anak Sekali-kali Tajak senam Fakil Zaman Nggak cita Sao Mau Saya Yakin Tapi Saya Saya itu punya anak Di Malaysia Gini-gini Sudah Pergaulan bebas Singlanang Bawa Malaysia Bawa Batam Saya Raihnya 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 Pokoknya Walhasil Itu Saniki Anak Kula Sadar Yuk Ngawek Dia Datang ke saya Kalau tidak salah Itu hari Senin Ya Saya itu Dikawek Singlanang Bapak Asli Bapak Cawet Ya Kawet Kawet Tolong Dinongkas Kawet Siap Siap Masuk Kemes Aku Dosa Gede Saya Gede Pas Nih Kulah Badi Jama Asar Terus Kulah Raihnya Jemaah Tidak Usah Jemaah Usah Kawet Kok Ini Gede Suka Anak Raihnya Raihnya Di Dung Alim Blok Gede Sana Tem Kalau Teorinya Sama Seperti Itu Dengan Dia Tidak Kawin Gadingan Meneh Gonci Meneh So Bengini Kelon Meneh Berarti Anda Menzinakan Anak Itu Dalam Sekian Sampai Seperti Itu Jadi Ulama Dan Itu Antara Ulama Makruf Tau Jika Antara Ulama Punya Sandi Dijajari Seminggu Gelem Mesti Antara Ulama Ngerti Mesti Geleb Iya Kalau Anda Memberi Waktu Seminggu Artinya Membiarkan Dia Dalam Seminggu Iya Kalau Sampai Kelon Ya Sampai Haram Itu Terlatih Sudun Artinya Antara Orang Alim Tahu Misalnya Ada Orang Jawab Ya Gak Apa Seminggu Lagi Woy Itu Antara Orang Alim App App Nya Adalah Berarti Ada Waktu Seminggu Yang Dia Mungkin Malam Kelon Lagi Atau Kalaupun Tidak Kelon Lagi Dengan Kawukawinkan Saat Itu Dan Semuanya Mungkin Saat Itu Karena Yang Minta Walinya Cawiduk Senglanang Wiesgel Kan Tidak Ada Hambatan Sama Sekali Lalu Kelas Sampai Jaman Aras Sidur Mung Komat Lalu Sampai Jaman Aneh Aneh Sajjani Gak Apapah Saya Kajstriman Mungkin Masih Rappapah Karena Rino Rino Tapi Tapi Bahaya Adalah Di Malam Itu Ada Kemungkinan Apapah Mas Ini Pak Jasudun Pinter Terlatih Wong Alim Makanya Antara Wong Alim Mesti Konangan Gak Isok Antara Wong Alim Ketutupan Mungkin Teng Rembang Mungkin Sarang Mungkin Semoga Wong Alim Alim Ketauan Betul Mula Antara Wong Alim Ngerti Sandi Terus Diputus Langsung Alim Alim Yang Kalau Yang Menekai Itu Yang Menghamili Itu Disepakati Ulama Boleh Tapi Tadi Kan Ada Masalah Yang Kalau Yang Nekai Itu Orang Yang Tidak Menghamili Itu Rata-rata Madab kita Mengatakan Boleh-bolehnya Karena Mengakhiri Zina Soal Anaknya Tadi Bahkan Dikawin Yang Menghamili Pun Tidak Nasab Ke Bapaknya Karena Produk Tidak Nikah Tidak Nikah Soheh Nah itu Pertanyaannya Seperti itu Tapi Kalau yang Dinikahi Orang lain Memang Banyak Ulama Mengatakan Jangan Tapi artinya Jangan Itu Bukan Berarti Daksah Jangan Itu Sebaiknya Jangan Mengulama Kadang Yang Ngeper Orang Komni Rasa Tapi Bilang Apa Jangan Tapi Nggak Dicuriga Itu Kitab Mizan Kubro Kitab Yang Dikarang Imam Saron Itu Membicarakan Detail Bahkan Beliau Punya Sanat Rasulullah Bahwa Saat itu Nabi Komentar Orang Yang Sudah Nekah Kecelakaan Sudah Hamil Kemudian Nabi Dikasih Tahu Bahwa Sekarang Sudah Nekah Itu Nabi Ngetikannya Unik Alhamdulillah Nabi Senengkot Khoroja Min Sifahin Ilah Nika Bagus Dua orang Itu Sudah Keluar Dari Tradisi Zina Sekarang Ketradisi Nika Dan Nabi Tidak Ngetikan Rajam Tidak Mengetikan Hat Itu Menunjukkan Bahwa Dak Semua Dalam Sejarah Islam Itu Semuanya Diperlakukan Sama Nabi Komentar Khoroja Min Sifahin Ilah Nikahin Dua orang Ini sudah Keluar Dari Tradisi Zina Diga Tradisi Nikah Nah Sama Misalnya Anda Sebagai Orang Alim Senen Asar Itu Dikon Nikah Anda Tidak Boleh Jawab Sesu Sesu Mawon Atau Hari Kemis Karena Ada Dua Hari Atau Dua Malam Yang Potensi Langsung Orang Potensi Ini Bahasa Bahasa Kulau Lepas Berperadaban Jadi Ulama Mesti Para Pengheran Tapi Itu Pikiran Sang Lazim Antara Ulama Kamu Cari Di Sulam Taufek Di Kitab Di Semua Kita Fak Fatwanya Seragam Seperti Itu Kalau Mungkin Fauran Ya Fauran Kalau Mungkin Seketika Ya Seketika Tapi Dalam Adat Tidak Lazim Tidak Lazim Gampang Tidak 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 Tapi Keluarga Tekan Kemis Acara Seremonial Acara Gampang Selesai Kita Komprom Adat Tapi Hukum Hukum Kita Tidak 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 Tetap Kualah Soal Hukum 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 itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya pikirannya darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengeheran kemudian buat komentari mau urusan-urusan sepeh sepeh ini maka orientasi murid dan suga dan makanya ngomentari ulama yang orientasinya lelah itu galimantilah dan gebet tapi kadang nyalakan itu barang-barang sepeh ini wais mas malah laknat itu berat ngasih tina alih paling bosing ada orang ahli ibadah soleh ngurusaknya itu kalau di Ianah itu ceritanya detail sekali yang ngarangi Ianah itu saya tapi bakar satu kalau sanat saya misalnya saya ngaji Bah Mun Bah Mun dulu pernah ngaji Bakarim Lirboyo terus ngaji sama Mbak Asim Mbak Asim Asari itu ngaji sama Mbak Mahfutermas Mbak Mahfutermas itu ngaji sama Syed Abibakar satu itu Syed Abibakar satu ketika awal mukot di Mahiyana itu dia cerita dia dua ulama besar berdebat baik mana orang Alim Fasek sama orang bodoh ahli ibadah yang ada orang yang ada orang Alim Fasek yang ada orang yang ada orang ahli ibadah bodoh pilih pilih ahli ibadah akhirnya dua ulama ini ngetes ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh oke ada di sini di parah nih pas wiridan ngerbengi dikaf yang mencet wiridan ini orang-orang itu sejak tahajud ya barang pas tahajud ini orang-orang itu orang-orang itu mesti kegedek terus dua ulama ini yang ulama nganggur maksudnya mau ini ini kisah nyata ya fulan disebut ini benar mustafa tidak tersinggung karena ini bodoh ragam ini ya fulan anak-anak buka aku itu pengira-anak wakot rodi itu aku itu seridu aku mulai sesora ibadah tidak apa-apa aku tak jamin suaraku langsung sujud syukur matur semua ya Allah matur semua jadi orang-orang nganggur oh dasar gua bodoh Allah itu ragu suara yang kayak suara ini anak ada mereka nganti nyimpul suara ini pengeran berarti bodoh yang ini orang-orang nganggur masih menang benar bodoh masak kue darah ini pengiran saking bodoh ini berarti aku marah ini orang-orang nganggur pas mabuk ini mencet bisa mabuk berarti orang-orang tidak ngalim itu kayak orang tidak sholah sedangkan karena orang-orang itu mau meremani majid tapi meremani jamaah ngaji karena ini jadi perempuan itu lain aku mau tetap seneng pareng orang-orang ngaji ada orang-orang itu ya oke ya oke orang-orang tukang miso mau miso perempuan termina tapi miso orang jamaah ngaji ini mabuk ini majid sakau dan ini pernah nyaman mabuk ini termina itu orang-orang tidak suhabat seneng mabuk tapi seneng ada suan nabi sampai nabi ya dikat kalau hari itu ya mabuk menanggertak kok ya suhabat aku seneng nabi kok mabuk ya mabuk ya seneng kalau suan nabi ya seneng nabi ya seneng jeneng jeneng aiman sampai suhabat nak nyelodek ini khimar hei khimar wang aneh suan nabi itu gak nyaman tapi agak mabuk ya gak nyaman tapi kita ngantus kados freddy maka sako sako sidik ini akhirnya pas yang majid sako itu diomong ingetan ya fulan ana robbuka sama atas tahyimin aku pengiraan wang aneh aku siap si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang ya fulan ulimu kal ana robbak hei fulan ada yang ngaku pengiraan aku tak ulang pengiraanku diomong 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 ini gak terima ada pengiraanku maksudnya mereka ngerti apa ini maksudnya gak mungkin pengiraan suara ini gak mungkin pengiraan suara ini mungkin suara ini ada suara ini dari huruf kalam uang mesti kodim kodim diomong 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 akhirnya menang kodum halim yang khusus tidak ada yang doang wal항 diomong ulang mati mati ngapi ayat dapur jahilan diomong kodim diomong Gara-gara saya soleh, buduh, terus darah nilai ilahi ilawah Kenapa? Darah nilai ilawah, kenapa? Mada ilai ilawah, kalimat yang tidak ada orang kafir Mumin, ini juga bisa saja syaratnya Sampai kita berdiri, orang kafir sudah 10 tahun Syaratnya menjadi islam, ngafat nilai ilawah yang satu sebab itu cukup bisa Yakin? Yakin, berarti salim Mereka menjawab Mereka menjawab Mereka menjawab Assalamualaikum Ma'akun salam Lai ilah ilawah Bukannya, ngeleng-ngeleng Waw, mualanya kapan-kapan ada orang kafir masuk islam dan ngomongin sampeyan Ya, mbak ngadek-ngadekanlah langsung syahadat Lai ilah ilawah Soal bari itu ada etikal sosial Munggo-munggo, binarak-binarak Kalau ada beloteh itu tidak masalah Mereka sudah jadi mau Mumin, cowok yang ingin islam terus Munggo-munggo binarak-binarak Munggampil, baru tidak ada tes Munggo binarak-binarak Berarti ada sekian menit yang masih kafir Gara-gara salah anda Paham ya? Mulanya kabar kitab Mereka menjawab Kalau ada kafir masuk islam Kudu disyadat Fauron Kudu disyadat Fauron Kalau ada orang potensi izi Kok gelam nekah Dan semua perangkatnya siap Misalnya wali ini siap Kudu dinekah Fauron Kudu dinekah Fauron Jadi Fauron itu untuk jaga sekian Kemungkinan mau Mereka menginginkan Urung dinekah Kok gelam mana ya? Berarti anda ikut Uruun Uruun apa? Uruun gelam atau Uruun gelam? Apa? Uruun gelam 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 Tapi yang budu juga terus Ibadah Mereka tahu Kedima Aku tahu ilmu Tapi gak usah Diti Yuki Uruun gelam Penatuti Uruun gelam Meng험a Mereka Uruun gelam Darap Diti Uruun Rachel Diti Buruun Berhubung kemudian aku sering digos lagi seperti itu saya sudah ngaji terus, jadi kan kamu kia yang jarang ikhtikaf jadi, aku ikhtikaf lagi 1 tahun ya, aku sudah 5 tahun terakhir aku tidak ada yang di Mekah aku pisangnya pada karo sewa wah, sekalado gitu wah, curang, curang-racurang enak yang nge-nyek uang kalau ikhtikaf tidak tanggung-tanggung ini Mekah kan banding sewa itu tidak sedina ikhtikaf yang lima tidak sedina maka ada kualitas A yang nge-nyek wah, tambah dobel-dobel tidak akali pokoknya hukum-hukum itu bisa tidak akali tidak akali kalau itu di Medina misalnya saya itu, sebuah 500 di Medina, kok ada lah orang yang ingin mencintai imam Bukhari kalau tidak ingin mencintai imam Bukhari di sini kita Bukhari kemudian para Habib yang nge-nyek di hati Bukhari itu Tabarruk Sina untuk Medina itu sekitar 600 meter dari Medina saya ingin mencintai Sina untuk mereka ketemu orang alim-alim cara pandang sama di musim haji, orang alim merajanjian mesti, yaudelah ketemu orang alim orang alim orang alim orang alim aku kadang berlirian seperti ini di sini saya ingin mencintai ketemu orang alim orang alim orang alim orang alim aku juga ngaduh malekat nyantet yang ibadahnya bahasanya mau ngonur Allah karim, tapi Allah rahman rahim tetap Allah rahman rahim ini pun masalah, gak ada pengaruhnya tapi di sepura cuma jenut tapi di sepura udah di faham, ini ngalim itu penting kalau ngalim itu nanti fatwa itu masuk akal sama yang dulu di bajuri, di bab subhanallah wajibil wusli imam bajuri masukkan itu di wajibil wusli yang menjadikan wajib mandi itu ada empat terus beliau, pertama cerita ikut iltikaul khitanen hubungan apa? intim, terus khait terus nifas, terus diantara sebabnya misalnya adalah al-islam, yaitu orang kafir yang masuk islam misalnya tapi terus disarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu tetap saat itu harus karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga jadi jadi tidak 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 masanya difficult tidak jangan terkenal tidak 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 nggak surat tetap orang mikir itu terkenal ngamur tapi ngamurnya orang Alim tetap bener dibangkapan khusus hati-hati saya ini ngomongan hati-hati tetap mengengkar hukumnya tetap orang dirujukan minggai kita minggai hukum minggai jadi ngaji aku penting bensamban ngerti orang kafir jelas-jelas ngelafat berlindung dari pedang disana kanjeng nabi bahkan dari asbab ayat kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah ngelafat kamu komentari kamu tidak mu'min hanya siapapun yang ngelafatkan meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mu'min ini 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 anak buddha yang menyebabkan aku itu pengecuran diutus menyebabkan kemaharaan yang pengecuran ini adalah negara maka atau kemaharaan jadi Allah itu mengistilahkan itu pengecuran ini pengecuran ini kota Mekah maka saya sudah menyebabkan saya sudah menyebabkan saya saya sudah menyebabkan saya jadi pengecuran saya sudah menyebabkan Islam, karena tidak diri saya sudah menyebabkan itu pengecuran tapi sementing saya sudah menyebabkan kadang-kadang saya tidak mikir kadang-kadang pengecuran itu menampar kita di TV tahun kemarin ada tukang tambal bal di Solo padahal tambal bal dan sepeda on tel itu sangat haji, satu hari nabung 5 ribu yang tahun ini ada berita orang tukang becak tiang Jumbang nabung satu hari sekian itu apa? Haji sama orang Madura yang kemarin yang tukang apa? parkir ya? itu peringatan bagi kita menurutku nabung 3 ribu kalau satu hari nabung 3 ribu itu satu bulan itu 90 90 30 10 bulan berarti 900 900 10 tahun 9 juta 9 juta umurnya orang sehidat tahun 9 kali 6 600 6 600 64 tapi cukup sehingga itu tidak hitung 10 bulan sehingga orang umurnya tidak tidak itu untuk kemampuan jumlahnya 64 tidak satu hari sepuluh sehingga gajinya plus ya kalau 10 ribu kan satu bulan 90 nggak kalau 10 ribu satu bulan berarti 300 malah 300 300 kalau 1 tahun 3 juta 6 3 juta 600 3 juta 600 10 tahun berarti 36 36 Umurnya 4 tahun 48 Umurnya sudah tahun Uang pun plus 10 Uang pun plus Makanya aku kadang mikir Berarti Uang itu sepenting aku ngerti Baru kayak ngalim Jadi jangan sampai Kita darah ini kajiku mahal Hanya karena kita ngitung Bayar 40 juta itu Mahal Padahal aku hitung Per 40 juta itu Kisarannya per hari hanya 3 ribu 2 ribu Uang sehingga umurnya 60 tahun Aku sudah yakin Murah Kaji Soal Diterdiri Durung Ya Jari ini Di panggil Nabi Ibrahim Ibrahim kenal Ku Angin Kembali kenalan Apa Putu orang Ngaji Ya Tau Konca Dagang Ya Orang Siara Gana Terus Radhi Celuk Berubah Kenapa 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 Kadang-kadang Saya Sake Anak Fanatik Kulon Kulon Mbah Anak Kulon Mbah Genging Ibu Ini Pas Haji Putu-putu Ini Modern Tapi Ini Modern Putunya Dipendam Mekah Putunya Dipendam Mekah Dan Putu-putunya Isong Mekah Ibu Bukan Kau Lopo Yara Tapi Sanggir Yana Seng Jeneng Diceluk Anak Kulon Kulon Buyut-buyut Kulon Mekah Mati Mekah Relatif Kulon Akem Buyut-buyut Sudah Gajin Mekah Jadi Celuk Aneh Rado Gampang Kulon Kepengen Ini Dimulai Mora Sik Rono Terus Putu-putu Mutulis Sikap Terus Pendam Ini Kulon Tidak Mandi Mandi Mora Yara Popong Menusok Siasa Mora Tapi Opo Pernah Mengistilahkan Datnya Rob Baha Dihil Bal Da Pengerahan Kusopo Rob Baha Dihil Bal Da Yiku Pengerahannya Kota Mekah Imak Katat Kese Mekah Mekah